Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku dia di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review, tes akurasi, cek gudang Dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasikan Kedua senapan angin predator yang ada di belakang saya ini Nanti kita akan susah-susah dari kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dan juga dipanjangkan umurnya Amin Nah, saya doakan semoga di sekitar 100 Bila kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian yang juga penasaran dengan subscribe-subscribe Dan juga penasaran dengan senapan anginnya Kalian itu jangan lupa di subscribe juga Oke, saya mau saja untuk merekomendasikan Kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini Di belakang saya ada dua senapan angin predator Yang pertama ada senapan angin predator tumbuk Yang kedua itu ada senapan angin predator monolat Kita bahas senapan angin yang pertama Yaitu senapan angin predator tumbuk Kita bahas dari bagian depan Sampai ke bagian belakangnya Atau ke bagian arasnya Sampai ke bagian ujung popornya Kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu Senapan angin predator tumbuk Kita bahas dari bagian arasnya Untuk bagian arasnya disini menggunakan Laras pilihan yang pas sudah lengkapi Dengan bagian serombongnya juga Karena disini juga senapan angin Tidak memakai serombong Tapi kalau senapan angin predator tumbuk ini Sudah dilengkapi dengan serombong Yang odiameternya itu 22 Untuk panjangnya Panjang larasnya 60 cm Alurnya alur 12 cm Diameternya 14 cm Dan di bagian sini Di bagian ujung laras Di bagian sana itu ada bagian penutup laras Karena senapan angin Itu pasti ada bagian penutup larasnya semua Untuk bagian penutup laras sebagai apa sih? Untuk bagian penutup laras itu sebagai variasi Tapi basically itu kalian gantinya Menggunakan peredam juga Kalau misal kalian suka berbulas Itu bisa banget diganti Menggunakan peredam untuk bagian penutup laras Untuk bagian penutup laras Biar diganti menggunakan peredam juga Kalau kalian tidak suka berbulu yang berlisik Atau berbulu yang intinya Yang berlisik banget Kalian bisa banget digantinya Menggunakan peredam juga gitu Dan di bagian bawahnya Di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya disini Menggunakan tabung dual OD38 Bukan menggunakan tabung gas M Ataupun tabung V6 Tapi disini menggunakan tabung Tabung dual OD38 Dan di bagian tabung disini ada bagian las Atau pelindung tabungnya Akan aman banget Kalau untuk bagian tabungnya sudah dilengkapi Dengan pelindung labung di bagian sebelahnya Sini akan aman banget Untuk bagian tabungnya Kalau sudah ada bagian pelindungnya gitu Dan untuk di antara tabung Di bagian sini juga ada bagian satu cincin Rasnya itu ada di bagian sini Untuk bagian letak cincin Larasnya Yang fungsi sebagai memperkuat atau memperikat Antara ras nabung sehingga tidak mudah Goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada bagian cincin Larasnya Kalau misalnya disini tidak ada cincin Rasnya pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat sasar Makanya disini dilengkapi dengan cincin Rasnya agar aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada bagian satu cincin Di antara ras nabungnya Di bagian sebelahnya Untuk bagian cincin Larasnya Dan untuk kalian kalau ingin melihat Kapas yang angin Pastinya ada di bagian letak manamater Untuk bagian letak manamater Itu ada di bagian mana sih Ya untuk bagian letak manamater Itu ada di bagian ujung tabung Ada di bagian sebelahnya sini Kalau biasanya itu ada di bagian Sampai cember Atau di bagian di bawah cincin Kalau cincin angin Kalau cincin angin untuk predator tumpuk ini Untuk bagian manamater Ada di bagian ujung tabung Ada di bagian sini Untuk bagian letak manamater Ada di bagian ujungnya tabung Untuk kapas yang anginnya Itu 3.000 PSI Tapi kita amankan Di 2.200 sampai 2.800 PSI Intinya kalau misalnya Sudah mencapai 1.000 Itu bergantungan isi Jangan sampai di nolkan Supaya tabungnya tidak mudah boros Namanya pastinya tidak mudah borosan juga Makanya Kalau bisa secara aja Jangan sampai dilepihkan Apalagi di nolkan Untuk bagian pengisian tabungnya Untuk bagian sini Itu ada bagian Pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian angin Sudah menggunakan Mini Cooper Sehingga tidak perlu Cooper tambahin lagi Untuk pompanya juga disini Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki Pompa PCP Kalian terlihat Itu bisa banget Ganjinya dengan Kompa kompresor juga Intinya dari pompa PCP Dengan kompa kompresor juga Untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian sini Di bagian tengah-tengah Cenapan angin Juga ada bagian chamber Ini namanya bagian chambernya Untuk bagian chambernya Ini menggunakan Ceber 2 Seri 6 Semi CNC Untuk cenapan angin Penelitopo ini Masih menggunakan Seri 6 Bukan funcini Tapi di sini Masih menggunakan Yang semi CNC Atau Cember 2 Seri 6 Dan di bagian chamber Di bagian sini Juga ada bagian Limiting Atau Penaruh teleskopnya Ini yang Kalau kalian menaruh Teleskop itu Pasti ada di bagian chamber Ada di bagian sini Untuk bagian letak Telescopnya Ada di bagian Atasnya Cember Untuk bagian pengisian Pemuluh Pasti ada di bagian Tengah-tengah Cember Ada di bagian sini Bagian pengisian Pemuluhnya Untuk pengisiannya Ada 2 pengisian Ada magajen Dan juga ada Single shootnya Ini yang mudah banget Untuk diatur Dengan sesuai Setelah kalian Karena ada 2 pengisian Ada magajen Dan juga ada Single shootnya Kalau misalnya kalian suka ya Magajen Misalnya kalian isi dengan Magajen Tapi kalau kalian Ganti dengan Single shootnya Karena ada 2 pengisian Ada magajen Dan juga ada Single shootnya Mudah banget Untuk diatur Dengan sesuai Setelah kalian Untuk bagian Pengisian anginnya Dan juga di bagian sini Di bagian Cember-cember Cember juga Ada bagian Tarikannya juga Untuk bagian Tarikannya disini Menggunakan Tarikan server Atau menggunakan Tarikan yang modern Intinya bukan lagi Menggunakan Tarikan grill Tapi disini Menggunakan Yang namanya Tarikan server Atau tarikan yang modern Sehingga Lebih mudah banget Terpastinya akan Enteng banget Saat kalian gunakan Untuk berburu Kan disini Menggunakan Yang namanya Tarikan modern Atau menggunakan Tarikan seat lever Dan juga Di bagian belakang Tabung Di bagian sini Juga ada Bagian setelan Powernya juga Untuk bagian Setelan powernya ini Bisa kalian Putar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan Big game Atau yang big game Itu untuk Buran besar Semisal kayak Babi, Biawa Dan lain sebagainya Juga Buran besar yang Berkaki 4 Kalau small game Itu baru yang Buran besar Semisal kayak Burung, Tupai Dan lain sebagainya Juga yang akan Bika balik Kalau menggunakan Setelan powernya Yang big game Yang besar Semua game Itu untuk Bagian setelan Powernya Dan juga Di bagian Bawanya Senapan angin Di bagian sini Juga ada Bagian Triggernya Juga Untuk bagian Triggernya Disini sudah Menggunakan Trigger yang Modern Atau menggunakan Trigger mask Dan senapan angin Itu ada Dua trigger Ada trigger mask Dan juga Ada trigger Kasih Tapi kalau senapan angin Predator tumpuk Ini Sudah menggunakan Trigger mask Atau trigger Yang modern Dan di atas Tigger Di bagian Tigger Ada bagian Sese Tigger Atau Bagian Pengaman Picunya Yang Sebagai Pengaman Senapan Angen Ini Agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Kalau Senapan Angen Ini Dipakai Anak Anak Itu Akan Bahaya Banget Senapan Angen Ini Bukan Mainan Makanya Kalau Kalian Sudah Guginakan Senapan Angen Ini Amankah Saja Dengan Memutur Pencari Atau Bagian Sese Tigger Saja Intinya Agar Menurut Sama Tidak Dipakai Sembarang Orang Untuk Bagian Sini Dibikas Apinya Tigger Ada Bagian Pegangan Atau Bagian Hand Grip Bagian 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 Hand Grip Yang Orin Sehingga Saat Tangan Tidak Menggunakan Bagian Hand Grip Yang Orin Saat Tangan Tangan Licit Bagian Sini Ada Bagian Bagian Popor Ini Menggunakan Popor Maju Mundur Ini Yang Mudah Untuk Diatur Dengan Sesuas Sera Kalian Bagian Ini Dimajukan Dan Juga Bisa Dimundur Dan Juga Di Bagian Belakang Juga Ada Bagian Sender Bahu Sehingga Lebih Nyaman Dan Empok Saat Kalian Gunakan Untuk Bersender Di Bahu Kalian Tadi Seperti-seperk Senapan Angin Predator Tumpu Kita Bahas Dari Bagian Depannya Sampai Ke Bagian Belakannya Kita Bahas Secara Berulang Sampai Ke Bagian Belakannya Atau Sampai Ke Bagian Ujung Popor Untuk Bagian Depannya Sini Ada Bagian Sama Menggunakan Laras Pilihan Yang Pas Disengkapi Dengan Bagian Serombong Untuk Serombong Diameternya 22 Untuk Panjang Lantas 60 cm Alurnya 12 Oh Diameternya 14 Yang Dibikin Lantas Di bagian Sampai Bagian Penutup Laras Karena Disengkap Angin Pastinya Ada Bagian Penutup Laras Semua Untuk Bagian Penutup Laras Sebagai Variasi Tapi Gantinya Menggunakan Peredam Juga Kalau Seperti Kalian Suka Berbual Sampai Clip Itu Dipakai Agar Tidak Berisik Di Bagian Ras Bisa Ganti Menggunakan Peredam Juga Dan Dibikin Bawah Di bagian Sini Juga Ada Bagian Tabung Untuk Bagian Tabung Menggunakan Tabung Dural OD38 Bukan Menggunakan Tabung GSM Ataupun Tabung Venom Tapi Disini Menggunakan Tabung Dural OD38 Dan Untuk Bagian Tabung Ada Bagian Ras Atau Bagian Pelindung Tabung Yang Aman Banget Kalau Sudah Bagian Tabung Tabung Di Bagian Sebelah Sini Yang Akan Aman Banget Bagian Labung Sudah Ada Bagian Pelindung Dan Juga Di Bagian Antara Tabung Ada Bagian Sini Ada Bagian Satu Memperikat Antara Tabung Sehingga Tidak Mudah Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Intinya Akan Aman Banget Sudah Ada Bagian Cincin Laras Kalau Tidak Ada Cincin Laras Dan Kalau Kalian Gunakan Untuk Berburu Itu Pastinya Tidak Tepat Sasaran Makanya Disini Dilengkapi Dengan Cincin Laras Agar Aman Dan Tidak Akan Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Sudah Ada Bagian Satu Cincin Di Bagian Sebelah Sini Untuk Bagian Letak Cincin Laras Untuk Kalian Ada Di Bagian Manometernya Untuk Bagian Letak Manometernya Untuk Bagian Sini Untuk Bagian Letak Manometernya Untuk Pasalnya Sama Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 Sampai 2800 PSI Kalau Misal Sudah Mencapai 1000 Tuburan Kalian Jangan Sampai Dienolkan Supaya Tabung Tidak Mudah Boyos Setap Pasalnya Tidak Mudah Rusak Juga Makanya Obstu Secara Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Dienolkan Untuk Bagian Pengisian Tabung Untuk Bagian Pengisian Angin Ada Di Bagian Sebelian Sini Untuk Bagian Pengisian Angin Sama Sudah Menggunakan Mini Kupler Sehingga Tidak Perlu Kupler Tambahan Lagi Untuk Pompanya Sini Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Kalian Gantinya Dengan Kompa Kompresor Untuk Bagian Pengisian Angin Untuk Bagian Bagian Trigger Sama Menggunakan Trigger Max Bukan Lagi Trigger Klasik Di Bagian Sini Ada Bagian Safe Trigger Atau Bagian Pengaman Picunya Yang Sebagai Pengantus Napan Angin Agar Tidak Orang Kalau Senapan Angin Dipakai Anak Anak Itu Akan Baya Banget Karena Senapan Angin Ini Bukan Mainan Makanya Kalau Kalian Sudah Lagi Gidakan Senapan Angin Amankah Saja Dengan Menceritakan Picunya Atau Bagian Safe Trigger Saja Intinya Agar Amat Senapan Pas Dipakai Untuk Sembarang Orang Ini Juga Dibagas Sampai Sini Ada Bagian Pegangan Atau Bagian Henggrip Untuk Bagian Grip Ini Sudah Menggunakan Bagian Henggrip Yang Ori Sehingga Saat Tangan Kalian Cintu Menggunakan Bagian Henggrip Yang Orang Saat Tangan Kalian Licin Dan Bagian Sini Ada Bagian Cember Untuk Bagian Cember Ini Sama Menggunakan Cember Dua Seri 6 Semi CNC Untuk Kedua Senapan Angin Menggunakan Cember Seri 6 Bukan Menggunakan Cember Semi Tapi Menggunakan Cember Seri 6 Semua Dan Juga Dibagian Sama Dibagian Sini Juga Ada Bagian Lemonting Atau Penaruh Teleskop Nya Kalau Kalian Menaruh Teleskop Itu Pasti Ada Dibagian Sini Untuk Bagian Letak Teleskop Nya Untuk Dibagian Sini Ada Bagian Pengisian Untuk Dibagian Pengisian Perut Ada Dua Pengisian Ada Magalian Dan Ada Single Sute Untuk Bagian Pengisian Pelurunya Juga Dibagian Sama Cember Ada Bagian Tarikannya Untuk Bagian Tarikannya Ini Menggunakan Tarikan Sleafor Atau Menggunakan Tarikan Yang Moderen Sehingga Lebih mudah Sangat Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Atau Menggunakan Tarikan Sleafor Intinya Bukan Lagi Menggunakan Tarikan Gede Di Bagian Sini Ada Bagian Sleafor Untuk Bagian Sleafor Ini Untuk Yang Bulu Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Sleafor Yang Biga Bersang Sleafor Untuk Yang Kecil Dan Bagian Popor Ini Untuk Bagian Popor Ini Juga Sama Menggunakan Popor CTR Atau Menggunakan Popor Maju Mundur Ini Mudah Banget Diatur Dengan Sesuas Selakan Untuk Bagian Popor Bisa Dimanjukan Dan Bisa Dimutukan Sesuai Dengan Selera Kalian Dan Juga Di Bagian Belakannya Popor Juga Ada Bagian Sandaran Bahu Yang Terbuat Dari Kalian Sehingga Lebih Nyaman Dan Pastinya Embuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersander Di Bahu Kalian Tapi Senapan Angin Predator Yang Menorat Sekarang Kita Bahas Harganya Karena Tadi Kita Bahas Dari Kedua Senapan Angin Ini Sekarang Kita Bahas Untuk Harganya Saja Yang Pertama Senapan Angin Predator Tumbuh Kita Bahas Untuk Harganya 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 Cuma 2.900 Sudah Belapakan 7 bonus Kelengkapan Tas Tari Sandang Dan Puro Puro Tas Magagin Pergam Dan Juga Ada STKS Dan Harganya Cuma 3.600 Kalau Harga Full set Dan Mendapatkan Pompa Teleskop Dan Juga Ada Mimis Untuk Pompa Mendapatkan Pompa HMS Untuk Tari Saya Menggunanya Mendapatkan Telegamo Yang Mendapatkan Tiga Bonus Kelengkapan Kalau Harga Biasanya Cuma Harga 2.900 Kalau Harga Full Harganya Cuma 3.600 Saja Senapan Yang Kedua Senapan Angin Predator Monor Harganya Harganya Murah Tiga Tiga Bonus Kelengkapan Ada Tas Talis Sandang Gantungan Puro Pluruh Tas Magagin Pergam Dan Juga Ada STKS Garisnya Juga Kalau Harga Full Set Harganya Cuma 3.700 Saja Mendapatkan Tele Pompa Dan Juga Ada Mimis Pompanya Mendapatkan Pompa HMS Untuk Tele Yang Mendapatkan Tele Gamon Yang Mendapatkan 7.000 Kelengkapan Dan Juga Mendapatkan Tiga Tiga Kelengkapan Lain Untuk Garis Senapan Angin Ada Garis Tabung Dan Garis Akuras Di Dua Bulan Akurasi Di Dua Minggu Saja Untuk Bagian Packing Menggunakan Bagian Packing Yang Kayu Sehingga Lebih Aman Saat Diantar Ke Rumah Kalian Menggunakan Bagian Packing Dari Kalian Yang Aman Banget Dan Diantar Ke Rumah Kalian Dan Sebelum Dikirim Bagian Senapan Angin Pastinya Ada Bagian Tes Akus Terlebih Dulu Sebelum Senapan Angin Dikirim Ke Rumah Kalian Biar Kalian Bagaian Tes Akus Sebelum Senapan Dikirim Ke Rumah Kalian Hintinya Akan Aman Banget Senapan Senapan Angin Kualitas Mantap Untuk Diatar Ke Rumah Kalian Dan Dikirim Senapan Angin Juga Ada Dua Cara Pembayar Cata Cod Dan Cata Cod Pastinya Gampang Banget Dengan Bisa Kota KTW Sesuai Dengan Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTW Bisa Dikenakan DPS Sebesar 100 Seja Untuk Jadi Keseriusan Anda Untuk Tata Bisa Bikin Nomor Ada Di Link Deskripsi Saja Kalian Tersebut Komendasi Dari Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Kritik Sana Ditulis Di Kolom Di Bagian Bawah Sini Saya Diatar Pembantu Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dada